Baik Pak Bersa kembali lagi di kontroversi spesial Indonesia memilih Bang Roni kata kunci rekonsiliasi Memang masih terlalu early karena real call nya belum keluar Tapi apakah Nasdem memang sudah memikirkan untuk rekonsiliasi Karena kadangnya semakin cepat rekonsiliasi semakin cepat juga Ada kemungkinan dapat kue kekuasaan Politik itu dinamis banget Jadi contoh-contoh Pak Prabowo 2019 Enggak Apa Enggak mau kalah Ribut Berantem Akhirnya Barengan Apalagi ini gak ada ribut Kalem Pasti Dalam konteks dual rekonsiliasi ini bukan lagi rekonsiliasi Ini adalah lobby politik bersama Mau-mau bareng-bareng untuk kenyamanan di Republik ini 5 tahun Ya mau gak mau Pak Prabowo harus merangkul semua elit partai Itu udah pasti tapi minimal gini Ini pembelajaran demokrasi yang cukup menjadi catatan sejarah sebenarnya Apapun ceritanya Quick count sudah dilihatkan dan publik dengan eforia kemenangan sementara kita apresiasi Tapi minimal langkah anak muda ke depan adalah bagaimana seraya demokrasi politik di levelnya nanti Kita lebih pada demokrasi yang terbuka sebenarnya Bukan pada paksaan Kalau tadi Pak Hantayuda bilang Pak Prabowo ada pengikutnya yang masih 2019 Bukan Pak Hantayuda Ini karena Gibran ada disitu Tanpa Gibran Pak Prabowo pasti gak akan menang Tapi minimal Pak Prabowo adalah konsep yang memang diinginkan ingin berkelakar di Indonesia ini Pengen jadi yang terbaik Masuklah Gibran seorang anak presiden yang mau gak mau Namanya Bapak pasti akan bela-bela abis-abisan untuk memenangkan seorang anaknya menjadi cawapres Oke Jadi lagi-lagi karena sayang anak ya Sayang anak sayang untuk bagi-bagi susu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang